Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peripun kabar itu lor Sobat Bestis Semoga sehat semuanya, lancar rejekinya dan berbahagia selalu nggit Ya, terkait akses jalan nontol menuju bandara Doho Kadiri Progresnya sudah siap Pelebaran jalan pun telah selesai dikerjakan oleh Pemkap Kadiri Di kedua jalan, yakni Jalan Jawa dan Jalan PB Sudirman Akan tetapi terlihat begitu macetnya dulur Kendaraan yang akan menuju bandara Doho Kadiri Yang ingin melihat kemegahan dari bandara Doho Kadiri Bandara Doho Kadiri sudah dibuka untuk umum Akan tetapi belum ada penerbangan komersial di bandara tersebut Sehingga banyak sekali warga sekitar yang ingin melihat kemegahan dari bandara Doho Kadiri Terlihat akses nontol yang menuju bandara Doho Kadiri Macet total dulur saat pengunjung yang datang membludak di bandara Doho Kadiri Kepala Bidang atau Kabit Pengembangan Dinas Perhubungan atau Disgub Kabupaten Kediri Yaitu Bapak Yudhanur Ari Menyebut akses nontol ke bandara tersebut dinilai masih kurang memadai Menurut beliau yaitu Dari dua ruas jalan nontol itu Jalan PB Sudirman merupakan alternatif utama yang bisa dipilih Dapat disimpulkan begitu Karena jalan tersebut diketahui jauh lebih lebar 8 meter daripada jalan Jawa ini dulur Namun pada akhirnya kedua jalan tersebut akan bermuara Di satu titik yaitu Jalan Jawa di tikungan ini dulur Nah pertigaan inilah yang menuju ke bandara Doho Kadiri Denilai masih sempit kurang lebar untuk kendaraan yang lalu lintasnya padat seperti ini Jika bandara Doho Kadiri beroperasi panuh Maka kendaraan volumenya akan meningkat Dan jika hal tersebut terjadi pada jalan nontol menuju bandara akan macet total Belum lagi dengan adanya bus yang akan menuju bandara juga Jadi dinilai akses nontol tersebut belum memadai menuju bandara Kadiri Dan belum adanya lampu lalu lintas jalan juga Yang akan mengakibatkan kemancetan terjadi di pertigaan jalan ini dulur Ya kendaraan besar seperti bus menuju bandara bisa saja masuk ke jalan tersebut Namun pasti akan menimbulkan kemacetan besar di pertigaan jalan menuju bandara Doho Kadiri ini Dikutip dari radar ke diri yaitu Bapak Yuda mengatakan Sebenarnya permasalahan ini masih bisa diantisipasi Caranya dengan dibangunya tol Gadiri Tolongagung ruas bandara Gadiri Menurut beliau dengan keberadaan jalan tol Potensi kemacetan di tikungan jalan Jawa bisa dicegah dan diatasi Sehingga kendaraan yang akan menuju bandara Gadiri bisa masuk melalui jalan tol Gadiri Tolongagung tersebut Jika akses tol sudah selesai pastinya kendaraan roda 4 nantinya pasti akan memilih untuk melewati tol Sehingga akses nontol disiapkan khusus untuk kendaraan roda 2 saja Nah itulah alasannya kenapa akses nontol menuju bandara Doho Gadiri kurang memadai Salah satunya yaitu kurang lebarnya jalan Jawa ini dulur Sehingga akses menuju bandara Doho jika membludak lalu lintas kendaraannya akan berakibat terjadi kemacetan Apalagi saat di pertigaan menuju bandara Doho tersebut belum adanya rambu lalu lintas dulur Ya sekian dulu video dari kami Mohon maaf jika ada salah kata Jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh